Halo teman-teman, selamat datang di channelku DitOnion dan selamat datang di segmen Bawang Info Segmen baru di channel ini yang insya Allah bakal update di hari Jumat Dan berisi informasi seputar gosip-gosip atau info-info terbaru tentang mainan yang sekiranya cukup linear di channelku ini ya Semoga nanti kedepannya aku bakal bisa kasih update terus tentang info mainan di setiap minggunya at least So, selamat menonton Bawang Info episode pertama Oke, info pertama kita kali ini dibuka dengan mainan Digimon dari lini Sodo yang dikeluarin dari pabrikan tercinta kita ya Siapa lagi kalau bukan Bandai Jadi kali ini Bandai ngeluarin Sodo, Metal Gremon, dan Wargarurumon Gak hanya itu, Bandai juga ngeluarin optional part mereka buat jadi Metal Gremon Altruismode Dan Wargarurumon Sagittarius Mode Mainan ini tingginya sekitar 8-11 cm Jadi emang kecil ya lini Sodo ini Ya namanya juga mainan kan emang buat anak kecil ya Kemudian dijual satu set sesuai gambar itu semua ya Satu box berisi satu Digimon dan box lainnya berisi aksesoris itu tadi yang dilengkapi dengan permen ya Kurang lebih satu set itu bakal dapet 4 box kayaknya Jadi lini Sodo ini bisa dibilang lini Candy Toys juga Mainan dalam box yang ada permennya Bener-bener kelihatan buat anak kecil meskipun yang beli ya udah gak kecil lagi ya Bandai akan ngeluarin pre-order mainan ini secara eksklusif ya Atau bisa dibilang penjualannya secara limited di webnya premium Bandai Dan dimulai dari jam 1 siang tanggal 28 Mei ini waktu Jepang sana Menurut info yang aku terima mainan ini rilis dengan harga 5.500 yen di bulan Oktober 2021 5.000 yen ini kalau di Indo bisa sekitar 700 ribuan Tapi karena mainan ini limited jadi kemungkinan bakal sekitar 1 jutaan Atau mungkin sampai 1,5 juta bahkan bisa lebih Tergantung seller Indo juga dapetinnya harga berapa Jadi apakah kalian para anak-anak terpilih sudah siap dengan mengorbankan beberapa uang jajan cuma demi mainan? Nah berikutnya masih dari pabrikan Bandai ya Kali ini ada beberapa SHF yang kabarnya bakal diproduksi dan akan segera dibuka PO-nya Yang pertama ada SHM Godzilla Simular Point Version yang animenya cukup menarik menurutku Kemudian ada SHF Kamen Rider Kalibur Jawa Dragon dari seri Kamen Rider Saber yang lagi tayang musim ini Dan terakhir ada SHF Sinko Choseho Shadow Moon yang cukup ditunggu-tunggu oleh para penggemar Kamen Rider Black yang sudah tidak muda lagi ya umurnya Dan semoga SHF Shadow Moon ini gak mengalami isu aneh-aneh macam SHF Black Sinko Choseho Tempo Hari Di twitternya si CEO ini SHF Black parah banget soalnya Dan semua SHF tadi masih belum ada kabar harganya ya berapa yen sampai video ini dibuat Aku bisa pastikan kalau yang Shadow Moon 1 juta ke atas harusnya mungkin mulai dari 1 juta ya Oke berikutnya ada pabrikan saingan Bandai yaitu Good Smile Company Diawali dengan lini pop-up parade yang pertama ada Junko Enoshima dari seri Daganronpa yang akan rilis tahun 2021 di bulan Oktober Mainan ini asik juga ya soalnya kita dapat beruang yin yang itu juga yang harusnya ya dapat itu Karena di gambarnya dapat dia juga Kemudian ekspresi muka dari Junko itu sendiri cukup asik kalau dilihat-lihat Berikutnya ada pop-up dari seri Dragon Quest The Adventure of Dai yang juga akan rilis di bulan Oktober 2021 GSC ngeluarin karakter Dai nya itu sendiri dan pop Buat teman-teman yang nonton animenya harusnya sudah gak asing lagi ya sama karakter ini Cakep banget meskipun Dai cuma bawa pedang aja Selanjutnya ada Seto Kaiba dari seri Yu-Gi-Oh Rilis bulan September 2021 Karakter terkaya di serisnya Dan aku curiga nanti kalau GSC bakal ngeluarin juga ya Blue Ice nya Yang seukuran sama Kaiba ini Soalnya kan ada Dark Magician Girl juga ya Ada Yugi juga Nah paling nanti bakal keluar Joy atau May Valentine juga mungkin Kita tunggu aja pokoknya dari GSC bakal ngeluarin karakter apa aja dari seri Yu-Gi-Oh Berikutnya ada Inuyasha dan Kagome Juga sama rilis bulan September tahun 2021 Buat teman-teman yang baru aja hype ngikutin seri Sanyo no Yasahime Pasti juga akan kangen ya sama mereka berdua Bener banget pokoknya GSC ini Mereka tetep suka ngeluarin barang-barang karakter lama Hanya karena mereka tau kalau penggemarnya itu udah pada kerja dan gajian Semua pop-up parade itu tadi bakal dibanderol dengan harga 3.900 yen Kira-kira 500-680 ribuan Sedangkan tinggi mainan ini sendiri sekitar 17-18 cm Tergantung dari karakter dan posennya dia seperti apa Nah, lini pop-up ini menurutku salah satu lini yang ngebut banget saat rilis mainan baru Dan yang dirilis itu mesti bagus-bagus ya Dengan harga yang menurutku gak mahal-mahal banget sih Selanjutnya ada mainan unik dari lini boost mode Keluaran Aniplex dan mereka baru mamerin Tomioka Giyu Dari Kimetsu no Yaiba Dan cuma baru foto punggungnya aja ya yang beredar Open pre-ordernya bakal dibuka besok Jadi kemungkinan foto-foto lainnya bakal ada besok ya tanggal 29 Mei Nah, boost mode sendiri ini lini yang cukup unik Karena sebagian bajunya itu dia menggunakan kain asli Jadi lebih kelihatan hidup aja mainannya Dan lebih keren aja buat deposein Kemungkinan besar Giyu nanti juga bakal seharga 8.000 yen ya Atau sekitar 1 jutaan Setara sama Nezuko dan Tanjiro pas awal-awal rilis Nah, uniknya boost mode ini diindus makin hari semakin mahal harganya Nezuko dan Tanjiro yang dulu 1 jutaan Sekarang udah hampir 2 juta harganya Ngeri banget emang boost mode ini Nah, yang terakhir kita ada info dari pabrikan Revoltek ya Dari lini amazing Yamaguchi Ini ada Arkham Knight dan Red Hood Set Nah, untuk kedua Karakter ini cuma beda beberapa part saja ya Jadi, satu box mainan ini gak berisi dua mainan Melainkan satu mainan dengan dua mode Mode Red Hood dan Arkham Knight Jadi, mereka bakal dapet dua parts berbeda Wujudnya berbeda pula Untuk harganya, sejak video ini dibuat Aku belum ada info ya Paling ya 850 ribuan sampai 1 jutaan Nah, itu tadi ya info-info mainan sementara di minggu ini yang menurutku menarik Dan apakah kalian juga tertarik? Atau mungkin ada info lain dari kalian? Silahkan komen di bawah biar kita bisa diskusi bareng-bareng Segala sesuatu yang kurang di video ini bakal tak tambah di deskripsi Kurang lebih aku minta maaf Sampai jumpa di info bawang selanjutnya Bye-bye